Para sahabat semua, ini adalah TV dengan saluran dengan parabola ya Dari parabola 4 ini jadi bermasalah ini ya Jadi ini permasalahannya tidak ada sinyal Nah ini tapi kemarin-kemarin masalahnya ada sinyal kok jadi langsung hilang gitu Masalahnya apa kurang tahu Mungkin juga karena ini receivernya ada yang rusak Di bagian LNB mungkin juga rusak Atau bisa juga karena kabelnya ya Jadi ini kabelnya tidak kontak sehingga tidak ada sinyal Jadi ini kalau ada sinyal ini, ini on ini, nah itu kok tidak ada sinyal Ini kabelnya apa masalah di kabel apa di mana ya Kalau yang paling murah sebelum kita mengganti yang lain-lain itu adalah mengganti kabel dulu Ini kita coba buka Apa bedanya gitu Ini kalau dibuka juga kalau on tetap on Cuma biasanya kalau ada sinyal itu tandanya itu ada warna hijau di sini Ini tidak ada warna hijau Jadi kalau tidak ada warna hijau TV juga tidak akan ada gambarnya Nah ini cuma sekarang bagaimana cara mengecek kabel yang sudah terpasang seperti ini Ini apa kabelnya putus Di salah satu sambungan ini ada yang putus kabelnya Jadi kalau putus itu Ya kemungkinan yang putus itu bagian dalam Karena dalam itu cuma satu, kalau luar itu banyak Di sini itu ada dua macam kabel Kabel yang membelit Setelah kulit di sini Di bagian dalam ada satu kabel yang logam Apa ya namanya Bukan serabut tapi panjang gitu Nah itu cuma satu Jadi itu bisa saja kemungkinan putus Nah juban Untuk memastikan itu kan harus diukur dengan multitester Nah cara mengukurnya bagaimana Kita Kalau kabel sudah terpasang begini kan tidak mungkin Kita ngecek dari sini terus ke sana itu sulit Makanya kita harus diakali cara ngecek ini nanti Setelah diakali itu bisa di cek Nah cara ngeakalinya biar gampang diukur bagaimana Nah sekarang Kita atur dulu kabel yang di atas ya Yang di atas Ini kabel yang di atas harus dicabut dulu Ya Dan disambung ini dengan ini disambung Nanti baru kita cek dari bawah Atau dari bawah sini dan sini disambung Nanti dicek dari atas itu Nyatu apa enggak kabelnya Kalau enggak ada koneksi setelah disambung Berarti kan ada yang putus kabelnya Nah setelah itu baru dicari di bagian yang putus Jadi yang pertama itu Ya kalau enggak nanti kan sudah Ketahuan ada yang putus baru kita buka-buka ini isolasinya ya Nah kita sambungkan dulu Jadi kita tidak menggunakan ini dulu Ini yang terakhir karena ini harus kalau ganti Harus beli Beli yang baru Oke Kita cek dulu kabelnya Jadi ini caranya tadi ya Yang Untuk mengetes Kabelnya putus apa tidak Ini di Konsletkan antara Yang tengah sini sama pinggir Ini tengah kan ada yang nonjol Sama yang pinggirnya disambung dengan Kawat kemudian di atas di cek Pakai multitester Kalau itu Apa sih Nyambung berarti kabelnya tidak ada yang putus Ini kan setelah kita sambungkan lagi ke alat receivernya Kita sebelumnya cek dulu apakah tadi sama itu Sama-sama nyambung Ini setelah dibuka Itu ya Lemah pak Kayaknya lemah baterainya ini Nah ini Kita cek yang ini Nyambung apa tidak Ini tidak nyambung ya Oh nyambung 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 ya Nah ini jadi Kalau ke posisi Yang bagian bawah di konsletkan Jadi yang bagian atas Pasti Tersambung ya Secara normal Tapi kalau tidak disambung Itu Konslet berarti Tidak disambung bawahnya Tapi itu tersambung Dites gini Artinya konslet Nyambung juga Nyambung sih ya Kabel masih normal Kabelnya masih normal Ini berarti ada kemudian LNP nya rusak Receiver bagian LNP itu bagian dari receiver Jadi ada Bagian receiver yang rusak Karena tadi Pas disambungkan Di bawah itu Nyambung Ini kalau dilihat Dari punya orang Itu Agak nyerong Ke Utara Kalau ini agak ke timur Jadi Mereka malah menghadapnya Ke utara Nah ini apakah Karena ngadapnya Ini mau saya Belokin dulu Barangkali Terus ada sinyal Para sahabat Setelah Konfirmasi dengan Teknisi Para bola Ternyata Memang Ini bukan karena Yang lain-lain Bukan receivernya rusak Tetapi memang Ini masalahnya Satelitnya Yang Habis masa kontraknya Dari Apa Kuguskai itu Menyewa satelit Dan habis kontraknya Sehingga dia harus Menyewa satelit yang lain Dan itu harus Mengubah arah Nah Permasalahannya disitu Jadi Setelah kita cek Ternyata Tidak ada masalah Di kabel Dan itu berarti Semuanya normal Kecuali Arah Satelit Sehingga Para bola Memang harus Diubah arahnya Dan harus Di set ulang Karena Nama satelitnya Juga Berbeda Dari awal Yang dipakai Kuguskai ini Maka harus Mengganti Nama satelit Hanya Untuk Nama satelit Baru ini Harus Apa namanya Itu ganti Receiver Kalau receivernya Pakai yang lama Itu channel Yang bisa Ditangkap Itu hanya Sedikit terutama Kalau para bola Mini Kalau para bola Bola besar Channel yang Ditangkapnya Bisa banyak Dengan receiver Yang sama Nah ini Receivernya Saya masih Menggunakan receiver Lama Sehingga Channel yang Bisa ditangkap Itu tidak Terlalu banyak Nah begitu Dan Untuk Mengeset Mengeset ulang Satelit Dan channelnya Kita panggil Teknisi Karena memang Bukan Keahlian saya Untuk mengeset Berbagai macam Satelit Nah ini kan Satelitnya Berubah Nah nanti Kita panggil Teknisi Bagaimana Cara Mengesetnya Kita lihat Saja Di Video berikutnya Ini ya Ini pindah Satelit Satelitnya Arahnya Jadi Ke Barat Ya Pak Perubahannya Drastis Ya Dirubah sedikit Drastis Perubahannya Pakai nama apa Satelitnya Apa nama Providernya Satelitnya Nah Sat Jadi Emang Satelitnya Belum Ada Daftarnya Mudah Ada Cuman Baru 10 20 Nggak Maksudnya Nama Satelitnya Belum Ada Oh Disini Iya Nama Sat ABC Jadi Sat Sama 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 Tendo Sama Sama Bum transponer Sat.. Sat.. Tambah Sat mana ya? Tidak kelihatan Dia itu tidak ada tadi Ada tambah Sat Sat.. Sat.. Selasai Nih.. Sat.. 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 tambahkan nggak ada gambarnya ini pakai satelit apa ini bukan telkom pakai berapa gede ini di jamai sembunyanya saya sembunyanya 6 Ameasat Scan tombol biru Jadi begitu ganti ini langsung daftar channel yang tersimpan kemarin hilang Jadi kalau pengen siaran S nya kebuka, akan di reseper Misalnya ini ada RCTI, kalau pengen kebuka ini akan di reseper Oh gitu Nanti tulisannya di siaran Aca Mau nonton film-film CTP ada di sini Terapi jindelin yang mengandung ekstrak daun jindema dan infuri Tadi Boleh RCTI yang Oh nggak cocok di dunia resepernya Kurangnya Bukannya nggak bisa bukacakan Kan ini seperti biasa Ini main kalau buat para bulan gede Baru main Baru baca 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 selamat menikmati